Gas subsidi di Kota Jambi masih menjadi persoalan. Meski pemerintah Kota Jambi sudah menerapkan kartu pelanggan gas 3 kg, namun fakta di lapangan masih banyak yang kesulitan mendapatkan melon tersebut. Salah satu permasalahan yang ditemukan di lapangan oleh DPRD Kota Jambi beberapa waktu lalu adalah adanya pangkalan fiktif, di mana pangkalan gas terdata berada di kawasan Kasang Jaya. Namun faktanya, saat warga ingin membeli gas, pangkalan tersebut tidak ada. Dan malah berada di kawasan pasar Kota Jambi. Kabit Valitasi Perizinan Stabilitas Kebutuhan Barang Pokok Disperindah Kota Jambi, Budi mengatakan, terkait permasalahan di Kasang Jaya, pihaknya sudah melakukan koordinasi bersama pihak agen untuk memindahkan pangkalan ke tempat yang seharusnya, sesuai okupasi yang telah dilaksanakan, untuk melayani masyarakat yang sudah memiliki kartu pelanggan gas. Budi mengaku persoalan ini karena terjadi miskomunikasi. Berdasarkan hasil lapangan, pangkalan ini sudah pindah ke Sungai Asam sejak 2017. Pihaknya mengaku sudah melakukan komunikasi, dan intinya pangkalan harus kembali ke lokasi awal sesuai data. Pihaknya memberikan waktu satu minggu, jika tidak akan dikenakan SP1 dan sanksi selanjutnya. Berdasarkan hasil lapangan, setelah kartu launching untuk di Ketamatan Jambi Timur itu di Oktober-November itu, ternyata pangkalan ini sudah pindah ke Sungai Asam. Ternyata dari 2017. Dari situ, dari kami ketemukan di lapangan, kami sudah melakukan komunikasi. Dan intinya pangkalan harus balik dari sini. Ternyata sudah sih gasnya balik, tapi administrasinya lagi harus dilengkapi. Suci Mahayanti, Jambi TV